Oke, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Channel Halo semuanya, Sobat Kaze sekalian, selamat datang di Silver Kaze Channel Kali ini kita masih ada di Tell the Story of SIL Online Segment yang dimana kita bakal membahas semua tentang SIL Online Dan kali ini kita mau ngapain ini? Kita sarang quest 7 dimensi 7 dimensi atau quest elemen lah ya Oh iya, kemarin pas di quest episode 2 Ada yang lupa, total fame kita dapet berapa ya? Itu berapa sih? 13 ribuan kan ya? Diperkisarkan itu sekitar 13.900 13.900 itu semuanya berarti? Semuanya, start dari episode 2 Dari episode 2 Nah, itu Kak Kaze Kalau episode 1 beda lagi Itu nambahin Kak Kaze lumayan ya Dari 400 berapa, sekarang udah 450an Yaudah, kita langsung masuk ke gamenya Kita ada di pacuan kuda Udah siap semua, kenapa kita nyiapin Gua, berlar? Karena Ilang ya? Nggak Masa yang depan ada masih belakang Coba Ini DC ya? Oh, gue apa yang DC Oke, kayaknya DC Jadi, tunggu sebentar ya Sip Kita udah login lagi ya DC dong Baru juga mulai udah DC Oke, ini kita siap-siap pake Apa namanya? Guarder itu biar cepat Karena ini perjalanannya cukup jauh Kita harus ke si guru Ini kan udah ketemu si Marcus kan? Berarti cepat Cepat Kalau kita udah quest Yang gentong itu kan? Jadi tinggal ngomong-ngomong Nggak harus ke Marcus lagi kan? Nggak kan ya? Ke Marcus Tetep Tetep ke Marcus ya? Air Kaos Eh, sorry Air Kaos Tetep ya? Tetep Kan kita menanyakan soal Like dan ini Like and not miss Terus itu kayaknya Kayaknya mau beresin pedang firbing juga deh Nantilah ya Bangit firbing sebenarnya Salah Ini yang penting-penting dulu BE ya kan? BE kan belum? Kayaknya abis ini BE dulu Oh ya, by the way Ini kayaknya pake dari ini ya Udah izin ke guild Ke Hades Satu set Berlengkapannya Ini dua set Jadi buat car ini Udah ngomong ke guild XBQ-nya tuh Kalau collect target Mau di XG ini Soalnya dulu udah ada XG Cuma Xpeed-nya minus 5 Minus Sama kayaknya IC Itu kalau XG plus 7 Demainnya 80 Demainnya 80 Ini kita sambung di itu ya Pas di sini nih Jalan boson Bangit Kalau mau Sebenarnya kalau mau Dimension doang sih Bisa Cuman kalau Battle Pad enggak cukup banget kita dimensin dulu aja lah udah beres udah deh soalnya kalau battlepad tuh gua akbaliknya lebih jauh dari ini nantilah ya battlepad langsung BE kita ke into the game nih berhubung ini udah ngambil waktu itu enggak sengaja kan udah masukin kalian ini kita tinggal ngobrol ke si studi atau si guru ya pas the exam kan nah orang yang DC lagi nggak apa lanjutnya lanjutnya nih cek the exam kita tinggal ngasih-ngasihin doang tuh ini tadi dark elementnya udah sekarang getter the fire element kenapa Oh langsung ya langsung kalau 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 Oh ya udah berarti ini aja kalau ini nanti aja kalau ini kan harus jalan-jalan lagi kalau belum ini harus masuk ke setiap dimensinya kita harus nyari sebelum masuk kita ke yang ke cross forest danau cross dulu kalau ini kan langsung yaudah beres kalau ini mah muter lagi Pak yaudah beres ini cepet ya soalnya ini dia udah ngomong ke si herkaus udah ngomong ke danau cross ke lime juga udah ke hutan cross udah nah yaudah ini mah tinggal beres tinggal jadi nanti pakai cara itu dia ditukar posisinya kita beresin dulu tapi kalau mau quest battle pet sendiri mending ini aja sendiri kalau mau maksudnya orang ya sambil ini ini gitu mau ngejelasin itu ntar masukin ke situ jadi ntar yang kasih pakai gitu ini apa nih ini save diploma atau statistik kita udah beres dapat elemen enak pakai apa-apa dapat gelap kalau udah ini apa nya ngomong-ngomong lagi ya eh udah 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 nggak usah nggak usah sudah nggak usah sama aja jadi maksudnya Oh ngulang lagi ya Nah gitu beres quest elemen beres kita kita dapetnya kita ke ini balik lagi ke si beggar kita dapet 10.000 langsung ke 5 aja lah ya 10.000 kalau enggak 6.000 lupa lagi kelar 10.000 kayaknya kalau elemen tuh 10.000 ntar ya abis ini aja pakai car yang priest abis ini caranya ditukar jadi kita yang jalan-jalannya ya itu sini kiri-kiri masih beggar nyak nyak kan disini 457.540 kita ngobrol sama beggar beggar 457 jadi berapa? jadi 460 457 60 13.000 lah abis ini ask question ya itu battle pad ini buat battle pad ya kita ambil dulu tapi nanti dilanjutinya nanti ya soalnya Kak Z mau ngasihin yang apostel dulu biar tau jalannya ya ini Kak Z udah pakai char yang apost tadi dipakai di ini ya di GBD apa namanya laptopnya Derry ya jadi kita mulai dari awal banget sambil loginin yang ini deh eh sambil loginin yang punya aja biar dapet apa namanya poin bukan poin doang rose nah yang itu udah beres ini masih 590 404 beda-beda ya tiap beda oke channel 2 channel 2 mana aja itu stay disitu gak apa-apa ya nah ini kita ngobrol what are you doing bla 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 ini kita ngobrol lagi take a lesson kita tinggal ke pertama tuh ke ini Marcus like and darkness langsung aja ya langsung aja hercouse forest nih forest berapa tuh 150 ribu kok jagelnya kurang dong 2 juta cukup disitu ada 2 juta ada 2 ya kita percepat deh ya karena kita udah ngobrol nah jadi kita langsung langsung about light and darkness kita cerita disini kalau mau ngirit ya jalan dulu gak apa-apa habis dari sini kita ke ini paling atas nih about fire ini di zaid lantai 3 langsung ke travel itu ya oke kita ke zaid ini udah paling cepet nih dengan adanya ini ini kita cepet oke jalan-jalan deh pokoknya 7 dimensi itu kita dikasih penjelasan ya penjelasan tentang ini ada tanda tanya apa ya ada penjelasan tentang lanjutan dari quest episode 2 jadi ntar dari situ nyambung tuh ceritanya jadi ketika nanti di set tower kan ada beberapa macam tipe monster tuh nah penyambung cerita disana itu adalah si ini 7 dimensi ini jadi di elemen api itu ada apa di ini ada apa terus kekuatan api itu lawannya apa itu dari sini semua tapi dulu munculnya malah telat ya duluan episode 1 baru ini harusnya kan ini dulu baru episode 1 ya iya harusnya ini kita ke egen travel kan iya eh mana ada ini eh bisa gitu coba gak bisa gak bisa jalan yaudah kita ketemu aja di atas langsung ya iya oke ini udah di lantai 2 nya kita ke tempat si OHM ya eh OHM KOD KOD tempat titan tempat titan tempat titan sayangnya ini bukan tipe hitam ya kalo ada juga gak bisa ini abis dari sini kita ke water kan pasti cross lake kita ke cross lake cukup lah ya 100 eh gas 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 ini ke tempat mayat mengambang kan kalo quest 4 tiro bisa langsung pencet itu ya nah kita masuk ke third floor of clay main mine nah ini nih fire pilar ya kan about fire dia menceritakan light man can air figure bla 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 understand yes jadi intinya kita di kasih tau pengetahuan tentang pake elemen api elemen api udah gitu kita ke cross lake cross lake dari sini kita ketemu si bencong leke ya 100 ribu ya lumayan 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 jaga masih siapin kalo mau cepet kalo ini yaudah kita ke ini lurus ya kan kita jalan sambil kita nostalgy lah ya kan udah udah gak ada yang hanting di sini siapa juga yang mau hanting di sini BOD gak ada ini quest elemennya udah disiapin semua cukup deh sisanya mah kalian kalo mau ngejalanin boleh gak ngejalanin juga gak masalah ini kan apa quest elemen tuh kalo mau dapet battle pad sih harus ngejalanin harus ngejalanin dan battle pad itu ini loh ya inget judi siapa tau dapet S kan eh A itu paling kecil ya A kecil A paling menengah lah ya A A lumayan S itu paling malah S paling malah mudah-mudahan aja ini dua-duanya dapet S kan mantul oke ini water ini pengetahuan tentang water ya kan terus terus kita ke wood forest 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 ya forest forest spasi gak forest spasi dulu forest ya itu pas di selesnya jangan di spasi cross oh sorry oke 250 ribu uang cegelnya gede banget udah ini ke nah kita skip aja kali ya udah sampai di tree ini di tengah-tengah hutan kos ya ini di tengah-tengah hutan kos ya nah kita udah belajar tentang elemen pohon pohon terus kita ke liat dulu mana sih kita ke metal kita ke rim rim kan nah ini topo besi si teo eh bener kan teo kan ini kita ke si teo teo disini nih kita langsung kesini nih kita ngobrol ke si teo ke pandai besi terbaik kita nah dari teo kita talk asap question grating question dong metal elemen ini apa ya grating ini nah itu mah grating doang gak dapet apa-apa ini kita ke service kelim dulu langsung ke si dayan berarti ya si soya ini ini udah merah ini makannya ini cukup cukup ayo cepat sepaham gitu langsung melurus gas ini udah beres ayo kemun abis itu tinggal kasih guru lagi ya guru memulung beres langsung ke si dayan sudah abis ini kayaknya langsung di closing aja lah ya soalnya sisanya sama tinggal balik ke guru ke yang tadi yang kasih dilakuin ininya udah lengkap semua dari light terus tree water fire soil udah gitu black udah ada semua tinggal kita ngasihin doang nah ini kita tinggal kasih dan about the element of earth ya kita balik udah back to study dari sana kita tinggal nanyain doang ya kan trafia vale mahal gak sih cuma 50 mungkin trafia vale 30 ribu ya udah masih cukup bener-bener baterainya cukup nih soalnya nih cukup kita geder nih geder rekaman eh eh mountain ah salah dong pantasan murah trafia monten trafia monten tempat monten ya 50 ribu dia buang 80 ribu dengan hal yang salah kok trafia vale harusnya langsung depan muka ya harusnya enggak sok langsung ini klik kanan gini aja aduh langsung kesini aduh lama lagi ya mesti jalan dulu dah sok nggak klik kanan gini yaudah kita ketemu di sana aja lah ya udah di gurunya nih di studi kita tinggal lakukan hal yang kayak tadi kasih lakukan saja ya sama persis sisanya tinggal di ikutin aja udah tuh berkurang intinya sih seperti itu dan total yang didapetin ini sekitar 13 ribuan 13 ribuan iya 13 ribuan eh enggak kalau elemen 3 ribuan kita tahu ke gurunya tuh kalau nggak salah eh dikit sih cuma 3 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu per elemen ya enggak kalau 3 ribu tuh pas ngomong ke si ininya si begarnya coba ini nah tutup yaudah kita beresin lah ya nih kita cepet-cepetin ya nih kok lama ya soalnya dipencet itu lama udah beres semua udah beres semua kita langsung ke elim eh kelim sampai dapet ini coba lagi udah semua coba lagi dan yang paling males tuh sebenernya nyari yang elemen cahaya cahaya sama air uh males banget udah ya so itu klik lagi nah itu ke safety trauma ngomong gitu udah dapet putih udah langsung udah ya kita ke lim lim aja lah biar cepet nih abis ini kita tanyain ke begar udah beres udah deh selesai semuanya ya ya intinya sih untuk yang sekarang ya cuma segini doang tuh 342 ribu ini 342 ribu 220 nah disini kita dapet FEM kita dapet FEM so udah sertifikat tuh cuman 3 ribu cuma dapet 3 ribu 3 ribu kan ya habis itu udah beres intinya kita dapet ini elemennya random ya bisa dapet yang lain-lain jadi ini udah beres semua quest untuk elemennya udah beres jalan-jalan kalian udah tinggal liatin semuanya intinya kita cuma dapet 3 ribu 3 ribu sih FEM karena kita ngejarnya tuh tadi apa ya elemen doang ya elemen doang pokoknya beres ini kita bakal ngerjain yang lainnya battle pet dan kawan-kawannya intinya sih seperti itu dulu untuk tell the story of seal online kali ini jadi KZ selamat dari mengucapkan sampul rasul minasan dan kita akan bertemu lagi di tell the story of seal online berikutnya terima kasih sudah nonton dadah semuanya Sobat KZ terima kasih sudah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!